musim haji selain memberikan kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah juga banyak membawa keberkahan bagi orang lain tentunya seperti yang dirasakan oleh pemilik toko Kurnia Jaya yang menjual beragam oleh-oleh khas haji dan umroh teman-teman oke untuk informasi lebih lanjut ikut saya kedalam tibanya musim haji bukan hanya memberikan kebahagiaan bagi para jemaah saja yang telah menanti bertahun-tahun untuk berangkat haji namun kebahagiaan dan keberkahan juga dirasakan banyak orang diantaranya adalah para pedagang oleh-oleh khas ibadah haji dan umroh seperti yang terlihat di kawasan pasar 16 ilir kota Palembang terdapat toko yang menjual beragam oleh-oleh khas dari tanah suci dan biasanya momen seperti ini para pedagang akan kebanjiran pembeli adalah toko Kurnia Jaya salah satunya terletak diseberang pertokohan pasar 16 ilir toko yang dimiliki oleh Mbak Tri Sapaan Akrab pemiliknya begitu masuk musim haji atau mendekati hari raya idul adha omzet penjualan meningkat lantaran tokonya itu banyak diserbu pembeli dari berbagai daerah selain menyediakan beragam makanan khas timur tengah seperti kurma, kismis, beragam sepenir, perlengkapan ibadah disini juga tersedia air zam-zam untuk keasiliannya sendiri produk yang dijual tak perlu diragukan langsung disupply dari agen-agen terpercaya dan juga dikemas secara higienis oleh-oleh ini hampir 8 tahun Alhamdulillah naiknya ya 3 kali lipat lah dari yang biasa kalau orang umroh tersedia apa saja Mbak? Alhamdulillah makanan dari kurma, kacang, kismis, kacang ketawa coklat turki, coklat krekel kalau untuk makanan ya itu baik kalau yang lain tas B, peci, sejadah kalau untuk yang ini insya Allah paling murah lah untuk di Kaisaran Pasar 16 sementara salah satu pembeli mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan penak-penik haji tersebut apalagi tinggal di perkampungan yang masih memegang adat istiadat menurutnya membawa oleh-oleh seakan menjadi suatu keharusan saya cari oleh-oleh kebetulan orang tua saya kan pergi haji tahun ini jadi beli sedikit lah tambahan oleh-oleh beli kacang, kismis, apa lagi ya? kayak jilbab jadi pemirsa tak perlu repot-repot membawa oleh-oleh dari kota suci pun di Palembang, kebutuhan tersebut juga tersedia praktis, aman dan tentunya juga dengan harga terjangkau dari kota Palembang, Sumatera Selatan Adi Widata mengabarkan untuk berita Anda, TVNN selamat menikmati selamat menikmati